Mengajak keluarga berwisata saat pandemi tentu harus di tempat yang aman, nyaman, dan sekaligus menati protokol kesehatan. Di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah tempat agrowisata yang lagi hits dan viral di media sosial, dan kini menjadi tempat tujuan wisata keluarga dari berbagai daerah di Soloraya dan Jawa Tengah. Inilah tempat wisata yang baru di Boyolali, agrowisata Kebun Gulo, Musuk Boyolali. Lokasi wisata yang berkonsep mengenalkan tumbuhan buah dan mengenalkan tanaman sayuran ini, kini menjadi tujuan wisata baru saat pandemi COVID-19. Sejak dibuka pada 12 September 2020 yang lalu, agrowisata Kebun Gulo Boyolali banyak dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dengan membayar biaya masuk sebesar Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati suasana alami di tengah pedesaan, bahkan bisa memetik sendiri buah yang sudah matang di pohonnya, seperti buah jambu air, jambu krisal, buah pepaya, buah jeruk, hingga buah durian. Untuk agrow ini, itu untuk pengenalan, edukasi tanaman-tanaman, konsep tanaman itu tanaman buah dan lalu. Dan untuk pengunjung yang di sini itu, semua antusias. Mereka antusias untuk mengenalkan tanaman-tanaman kepada anak-anaknya. Semua yang di sini itu sebagian besar untuk pengunjung saat ini, itu keluarga. Keluarga yang banyak itu keluarga dengan anak-anak dan anak-anaknya bermain, dilihat di sini untuk mengenalkan pohon-pohon yang ada di sini. Sejak kapan sih, Mas? Ini sejak tanggal 12 September lalu, baru satu bulan untuk pembukaan di sini. Apa saja di dalam yang ikonik ini? Yang di dalam sini, dari sebetulnya konsep yang di dalam ini di konsep agro, dikasih fasilitas-fasilitas seperti kolam renang, untuk terapi ikan, untuk jogging area, olahraga. Namun, sebelum masuk tempat wisata ini, pengunjung harus menaati protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dan cek suhu tubuh. Selain itu, pengunjung harus menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pengelola. Bagus sih, Mas. Cuma mungkin kayak belum, apa ya, tempat makannya kan mungkin belum, kayak misalnya kayak telatar, nanti gitu kan udah enak ya, udah langsung makan. Kalau di sini kan belum tahu makannya di mana, udah bisa belum gitu. Tempat ini memiliki luas sekitar 1,6 hektare, dan sudah ditanami sekitar 30 jenis tanaman buah dan sayur. Meski pembangunannya belum merampung sepenuhnya, namun banyak pengunjung yang penasaran ingin menikmati suasana alam sekitar dan sekaligus memetik buah yang ada, bahkan tempat wisata ini bisa menjadi tempat alternatif warga untuk berwisata di saat pandemi COVID-19. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.